Motif Anggi Anggraini menikahi Fahmi Huseini hingga kini masih menjadi misteri. Padahal sudah mendapatkan uang mahar, senilai 20 juta dan sudah menggelar akan nikah. Namun Anggi lebih memilih pergi menemui mantan pacar dengan alibi CODM geprek di depan gang rumah. Itulah salah satu alasan kabar Fahmi dan Anggi masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Kini Fahmi mengungkap kondisi istrinya sahnya yang memperhatinkan. Saking memperhatinkannya, Anggi bahkan diduga harus disembunyikan oleh keluarga. Menurut keterangan Fahmi, Anggi tak lagi tinggal di kampung Sindang Pala Desa Makarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Selain itu, kabar Anggi juga sudah diungkapkan oleh Fahmi. Di sisi lain, Anggi sendiri belum mau menampakkan diri seusai banyak hujatan mengelilinginya. Artinya, motif dari Anggi mau menikahi Fahmi masih menjadi misteri hingga saat ini. Padahal Anggi awalnya sudah diberi mahar 20 juta rupiah dan sudah melangsungkan sebuah akad nikah. Seolah sudah jatuh tertipat tangga, orang tua Anggi yang diduga tak mengetahui alasan Anggi pergi, justru harus mau tidak mau mengembalikan uang seserahan kepada Fahmi. Rupanya, keluarga Anggi Anggrani meminta waktu dan dalam perjanjian meminta waktu satu bulan lamanya. Motif Anggi Anggrani menikahi Fahmi Huseini hingga kini masih menjadi misteri. Padahal sudah mendapatkan uang mahar, senilai 20 juta dan sudah menggelar akad nikah. Namun Anggi lebih memilih pergi menemui mantan pacar dengan alibi CODM Gopre di depan gang rumah. Itulah salah satu alasan kabar Fahmi dan Anggi masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Kini, Fahmi mengungkap kondisi istrinya sahnya yang memprihatinkan. Saking memprihatinkannya, Anggi bahkan diduga harus disembunyikan oleh keluarga. Menurut keterangan Fahmi, Anggi tak lagi tinggal di kampung Sindang Pala Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungor, Kabupaten Bogor. Selain itu, kabar Anggi juga sudah diungkapkan oleh Fahmi. Di sisi lain, Anggi sendiri belum mau menampakkan diri seusai banyak hujatan mengelilinginya. Artinya, motif dari Anggi mau menikahi Fahmi masih menjadi misteri hingga saat ini. Padahal Anggi awalnya sudah diberi mahar 20 juta rupiah dan sudah melangsungkan sebuah akad nikah. Seolah sudah jatuh tertipat tangga, Orang tua Anggi yang diduga tak mengetahui alasan Anggi pergi, justru harus mau tidak mau mengembalikan uang seserahan kepada Fahmi. Rupanya, keluarga Anggi Anggera ini meminta waktu dan dalam perjanjian meminta waktu satu bulan lamanya. Terima kasih telah menonton!